Silahkan 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 Ibu, ini harusnya moderator dulu Loh, harus dulu Baru moderator, baru saya Begitu Urutannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu moderator dan Ibu host Terima kasih atas waktunya Salam saya guru hebat Dan selamat siang Mohon host untuk mute suara-suara invoice yang tidak berkenan Demi kelancaran ini Baik, baik Baik, Bapak dan Ibu Baik, Bapak dan Ibu Terima kasih Saya juga ikut ter-mute Tidak apa-apa, Bapak dan Ibu Ini saya perkenalkan Ya, nama saya adalah Selamat setia 0 dari SMK Negeri 2 Propolinggo Materi yang kedua ini adalah Kelanjutan Dari Apa yang saya jelaskan di materi 1 Intinya Bahwa Apemki selamat itu Tidak hanya Untuk Bagian kecil Melainkan ini Keseluruhan Multikompleks sekali Bahwa Apemki selamat ini Itu sudah saya patenkan Bapak Ibu Jadi nanti Kalau Bapak Ibu ingin Mempunyai Apemki selamat Silahkan daftar Nah, ini adalah Hak paten saya Ini yang kedua Yang versi 3 Dan yang sekarang versi 4 Besoknya versi 5 Bila mana Bapak Ibu Mendaftar di link Yang nanti akan saya share Itu Pasti Nanti ada informasi Update Update yang terbaru Apemki selamat ini Gratis Bapak Ibu Sudah Hampir dipakai Seluruh Indonesia 8.000 orang 8.000 orang ini Tidak sedikit Bapak Ibu Jadi untuk kalangan SMA SMK Tapi Bahwa disini Apem ini Bisa digunakan Untuk Kalangan SMP Nah, kalau SD Saya belum mencoba Tapi saya karena Tidak tahu Model tematik itu Gimana Ya Bapak Ibu Bisa nanti Pelajari sendiri Dan link tutorialnya Ada di Youtube Semua Cari Apemki selamat Tulisannya gandeng Apemki selamat Ada S Ya Apemki selamat Oke Bapak Ibu Lanjut Saya Lanjutkan Ya Ya Saya akan sharing Yang Ya Baik Bapak Ibu Nah Ini Jadi Apemki selamat Itu Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah daftar Maka dia akan Mempunyai satu master Satu folder ini nanti Itu Bisa untuk satu kelas Maksudnya Untuk satu kelas Satu tahun Ya Satu kelas Satu tahun Administrasi keseluruhannya Bila mana saya mengajar Mata pelajaran Untuk satu Mata pelajaran juga Nanti tinggal Copy Folder ini Sebagai contoh Ini saya Rubah Bahasa Indonesia Nah Bahasa Indonesia Kelas Misalnya Kelas 10 TKR 2 Nah Bagaimana nanti Kalau TKR 3 TKR 4 Dan seterusnya Sebagai contoh Seperti itu Nah Tinggal saja Ini di copy Kemudian Digandakan Jadi 2 Tinggal nanti Absennya Yang dirubah Itu saja sudah selesai Maka kebutuhan Satu tahun Bisa kita kerjakan Dalam Satu minggu Luar biasa kan Bapak Ibu bisa menikmati Kegiatan di luar Selain Mikir Dituntut Harus punya Ini itu Ternyata Kita bisa kerjakan Kalau sudah ahli Hanya 2 hari selesai Atau 1 hari selesai Pekerjaan 1 tahun itu Itu adalah Contohnya Baik Silahkan nanti Daftar Ini saya Link daftarnya Saya share Ya Silahkan Bapak Ibu Bisa Ya Saya share Ya Di chatting Nanti Nanti di chatting Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Nah Terus Dimanakah Bapak Ibu Seandainya Dari sini Ini kan banyak File nya Nah Banyak file nya itu Pertama-tama Ini ada petunjuk Petunjuk kan ya Disini ada petunjuk Nah Kemudian Dan disini ada master edit Nah master edit inilah Yang kita buka Pertama kali Untuk melakukan Pengisian Bila mana kita Sudah klik 2 kali Maka disini Kita Tampak disini Bapak Ibu Pemerintah provinsi Jawa Timur pun Juga bisa dirubah Kalau ingin jadi Jawa Barat Jawa Tengah Dan seterusnya Sekali kita Mengisikan Maka dia akan Berubah selamanya Oke Begitu pula Mudahnya Logo-logo ini Diganti Asalkan logo Apem Selamat Jangan diganti Bahwa ini adalah Royalty saya Oke Saya hanya Titipkan foto ini Kepadamu Karena Apa Apem Kislamat ini Gratis Untuk guru seluruh Indonesia Jadi Bapak Ibu Begitu Oke ya Tidak keberatan Asalkan Bapak Ibu Mengkop Apa namanya Medatar Terus untuk berikutnya Apa yang harus dilakukan Kita hanya cukup Mengisi di data master Sama silabus saja Bayangkan Pekerjaan semuanya Ini akan jadi selesai 90% Ya Oke Kita lihat di data master Kita klik Maka dia akan Muncul di data master Seperti ini Nah inilah yang dirubah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ganti Jawa Barat Jawa Tengah Papua Dan lain sebagainya Maka akan berubah Semuanya Di kolom-kolom inilah Di sel-sel ini Terus Saya lanjutkan Ini karena ini tadi Sudah Saya jelaskan Di sesi 1 Maka Saya hanya Sepintas saja Ini untuk Semester 1 Ya Oh di share screennya Tidak jelas Oke Saya Oke Saya stop lagi Saya share screen Pak ya Oke Baik Terima kasih Masukannya Bapak Bagaimana Bu Ini Jelas Ya Baik Oh baik Bapak Jadi Ya Terima kasih Kemudian Ini pemerintah Provinsi Jawa Timur Bisa diganti Dengan pemerintah Provinsi Mana saja Seluruh Indonesia Sekolah ini juga Diganti dengan Sekolah Anda Masing-masing Bisa Ya Nah cukup mengisinya Adalah di data master Sama silatus Maka pekerjaan ini Kalau ini sudah Selesai diisikan Maka 90% Pekerjaan itu Selesai Kita Akan tenang Pergi kemana-mana Ya Karena apa Pekerjaan sekolah kita Sudah kerjakan semuanya Baik Bapak Ibu Kita langsung menuju Kayak apa sih Di data master ini Sama silatus ini Kita klik data master Nah data master ini Di kolom putih inilah Yang kita isikan Ya Di kolom C Ada juga di kolom Di sini F Ya Karena ada di sini Di sini Di sini Nah Kemudian ada di I Jadi di sini Nah Jangan sampai kelewat Karena apa Kalau kelewat Salah alamat Oke Kalau pemerintah Jawa Timur Misalnya ini contoh sekali Saya isi Jawa Barat Ya Jawa Sebagai contoh Maka Semua akan Nanti logonya Akan berubah Provinsi Jawa Barat Semuanya Oke Lanjut ya Nah Kemudian Nama Selamat Setiono ini Saya akan Rubah menjadi AAAA Selamat Setiono Oke Maka nanti Akan berubah semuanya Menjadi Milik Bapak Ibu Masing-masing Dan Ini perlu diketahui Mata pelajaran Kalau tulisannya besar Ya ditulis besar Kalau ini tulisan kecil Ditulis kecil Karena di Excel Tidak bisa Membedakan Tidak bisa merubah Besar menjadi kecil Kecil menjadi besar Beda di word Ya Nah ini Seperti ini Bukan berarti kita mengajar Dua Mata pelajaran berbeda Tidak hanya satu Terus Dan seterusnya Ke bawah Terus Nah Kemudian inilah KD yang diisikan pada semester 1 Untuk KI 3 Kenapa ini KI 3 dulu Yaitu KI 3 Kompetensi inti pengetahuan Harus kita semua Mengikuti Mengisikan Ini untuk semester Dua Nah karena disini ada Sembilan KD Maka disini 3.1 Sampai 3.9 Untuk selanjutnya adalah 3.10 Sampai 3.18 Dan ini Ini adalah KD nya Ke bawah Terus Nah kosong ini Disediain Untuk yang kurang-kurang Pak bertanya Bagaimana kalau saya KD nya hanya 5 Berarti 3.5 3.6 Seterusnya Harusnya ada disini 3.6 Seterusnya Oke Bapak Ibu Karena disitu ada 9 dan 9 Maka Ini ada 18 Jadi kalau Seandainya Bapak Ibu Di KD nya itu ada 15 Berarti Boleh semester 1 itu 8 Boleh semester 2 itu 7 Atau dibalik Berikutnya Ini adalah KI 4 Sama Kalau ada 9 Maka ada 9 Ya Dan ini semester 2 nya Berikutnya Nah kemudian KI 1 Ini khusus guru Pendidikan agama Maupun pendidikan PKN Ya Warga negaraan Ini semester 2 nya Oke Ini kompetensi Inti 1 Adalah Spiritual Sikap Spiritual Nah kompetensi Inti 2 Adalah Sikap Sosial Ini PKN nya Ya silahkan Diisi sendiri Ini semester 1 Ini semester 2 Oke berikutnya Ke bawah terus Nah nanti KI 3 Itu digabungkan Jadi sini Bila mana KI 3 Ada 9 Tadi ada 18 Ya semester 1 Sama 1 tahun Maka setelah itu Disusul KI 4 4 titik 1 Nah nanti Bapak Ibu Bapak Ibu cukup mudah Menghafalkan Pak saya mau mencetak RPP KD 1 Berarti 3 titik 1 Gandengan dengan 4 titik 1 3 titik 2 Gandenganya adalah 4 titik 2 Cukup Bapak Ibu Mengetekkan Angka 1 3 titik 1 Bergandengan dengan 19 1 19 Maka Bapak Ibu Akan muncul secara otomatis RPP itu jadi Ya Oke Saya geser ke bawah Baik Nah ini sampai Karena ada 18 Maka 4 titik 18 Harus berakhir disini Oke Kemudian Bapak Ibu Disinilah Bapak Ibu Kita mengganti Logo-logo itu Cukup sekali Sebagai contoh Saya akan mengganti Logo Jawa Timur ini Menjadi logonya Nah Sebagai contoh Logo kiri Ya Ya kan Maka di menu ini Kita lihat Nah ini akan berganti Seluruh Kop surat akan berganti Milik logo tersebut Ya Nah kemudian Misalkan Ini Logo sekolah Saya akan Rubah Ya disini Logo kanan Maka disini Akan berubah Menjadi logo kanan Cukup mudah Sekali Bapak Ibu Ya Oke Nah Kemudian Tanda tangan Pun juga sama Ini saya kembalikan ke awal Ya Saya kembalikan ke awal Nah Ini Ingat Bahwa gambar-gambar ini Semuanya adalah Tipe PNG Portable Network Graphic Jadi Yang bisa nanti Seandainya ini Tanda tangan ketemu Tanda tangan kepala sekolah Ketemu dengan ini Dia akan transparan Ya Jadi seperti itu adalah Tipe PNG Ya Oke Nah ini tanda tangan Bapak Ibu sendiri Ya Discan Kemudian dibuat PNG Supaya tanda tangan Oke Lanjutnya Nanti untuk melihat Bagaimana Yaitu kita lihat Di RPP Nah inilah Bapak Ibu Seandainya ini nanti Saya oret-oret Bapak Ibu Ini Saya oret-oret Oke Saya Masukkan Insert Save Sebagai contoh Oret-oret Bapak Ibu Saya oret-oret disini Ya Nah ini Sebagai contoh Maka disini Nanti akan muncul Di RPP itu Tanda tangannya Oret-oret Ini Bapak Ibu Secara otomatis Ini pun juga otomatis Akan muncul Kepala sekolahnya Ya Bapak Ibu Jelas kan ya Nah kalau ini Kalau ini saya hilangkan Delete Sebagai contoh Nah Maka dia akan kembali lagi Dia akan beresih lagi Cukup mudah Bapak Ibu Nah caranya Bagaimana Pak Ini kan gak ada kotakannya Apa bisa Nanti kan geser Bisa dilihat disini Di pojok ini Nempok Kita cari Tanda tangan Anda Apapun yang masuk Di dalam kotakan ini Maka akan ditampilkan Keseluruh form Yang menjadi Tanda tangan Anda Paham Bapak Ibu Oke Saya lanjutkan Cukup sekali Dan mudah Selanjutnya Geser ke bawah Disinilah Kosong Ini adalah tempat Kalau seandainya Terjadi KD-nya Dalam satu tahun Itu banyak sekali Nah Oke sampai Kalau hanya 18 ya Seperti itu Baik Untuk soal isian Silahkan diisikan disini Bapak Ibu Kelihatannya Soal isian ini Hanya satu sel Nah bagaimana Saya seandainya Saya guru bahasa Indonesia Mau mengeluarkan Soalnya itu Banyak Percakapan Sebagai contoh Ini saya tekan F2 Ini ya Ada percakapan Saya Al Enter A-L-T Enter Kemudian si Anton Anton bercakap Bla 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 itu ibu guru misalkan seperti ini, menjawab bla 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 setelah itu enter atau control enter nah ini kan kacau pak padahal aslinya tidak matikan saja wrap textnya begitu dimatikan maka satu shell kelihatan kecil ini aslinya isinya banyak bapak itu, nah inilah tidak semua orang tahu bahwa satu shell itu bisa multi paragraf, baik itu contoh, dan seterusnya ini soal nomor satu terus ini termasuk adalah level kognitifnya, ini kunci jawabannya, jadi diletakkan disitu, kd1 ada saya membuat 4 soal, kd2 silahkan buat sendiri disini dan seterusnya, jadi nanti untuk mengeluarkan soalnya cukup kita mengetekkan angkanya, kalau ketek angka 1 maka soal nomor satu ini akan yang muncul, ketek angka 5 maka nomor 5 ini yang akan muncul nah itulah bapak ibu mudahnya lanjut, saya geser ke bawah supaya cepat, karena apa tadi sudah saya jelaskan kemudian ini juga ya, nah pilihan ganda juga sama ya, disini itu multi apa, paragraf bisa ditambah dan seterusnya ya tambah panjang pun enggak masalah misalnya menabrak kemana saja enggak masalah nah itu misalnya ctrl enter nah oke, kemudian abc-nya mendatar bapak ibu ini level kognitif ini kunci jawaban abc-nya ya abc-nya ada disini kunci jawabannya ada disini untuk semester 1 untuk semester 2 ada disini oke bapak ibu geser ke bawah lagi nah ini adalah untuk soal-soal seandainya di nanti di analisis butir soal itu soalnya ditolak begitu ditolak maka kita harus siap membuat soal baru gitu ya, walaupun nanti tidak dipraktekan tapi yang jelas supervisor itu menanyakan apa penggantinya soal ya, kita ganti oke nah kalau ini sudah maka tab silabus inilah yang berikutnya nah bapak ibu perlu diketahui bahwa nanti disilabus ini ya disilabus ini nah inilah ada pilihan apakah bapak ibu SMK apakah SMA apakah SMP gitu kalau SMP ya pilih SMP maka ini SKL-nya akan berubah kalau pilih SMA ya pilih SMA ya nah kalau pilih SMK ya pilih SMK nah untuk yang SD saya belum mengasih ya oke lanjutkan berikutnya disini bapak ibu ya nah ini akan ada rumusan disini kalau disini ada sama dengan maka sama dengan ini yang merupakan rumusan jadi tidak usah dirubah nah kemudian kalau seperti ini merujuk dimana yaitu di data master B137 kita lihat B3 data master kita lihat B nah ini jadi disini B137 jadi dia mengambil dari kolom B nomor 137 jadi ini bapak ibu merujuknya disitu nah langsung ke bawah pun juga sama nanti ke bawah pun juga sama yang kedua ketiga sampai sejumlah 18 baru disusul 4.1 nah ini adalah 4.1 ini untuk keterampilan ya dan seterusnya ini terpisah tapi nanti jadinya akan gandeng ya anggap saja seperti itu oke kemudian IPK indikator pencapaian kompetensi nah silahkan diisi karena ini bukan rumusan jadi ini bukan rumusan ya ini bukan rumusan IPK ini karena apa bisa dirubah berikutnya materi pokok ya materi pokok ini silahkan ya diganti sendiri silahkan apakah apa sesuai dengan silabus yang bapak ibu punya oke alokasi waktu alokasi waktu pun juga begitu cukup ditulis angkanya misalkan dalam satu KD itu ada 8 jam maka 4 jam 4 jam saya bagi separuh supaya mudah 4 jam untuk pengetahuan 4 jam untuk keterampilan dan seterusnya kegiatan pembelajaran juga begitu silahkan diisikan sendiri kemudian penilaian ya silahkan diisikan sendiri pengetahuan dan tujuan pembelajaran nah disinilah bapak ibu tujuan pembelajaran ini ini merupakan sebuah rumusan karena di depannya ada sama dengan rumusan ini akan muncul nanti hasilnya ada di bawah sini ya asalkan bapak ibu nanti mengetikan pendekatannya itu apa yaitu misalnya ini ada 11 yang terbaru adalah STEM Science Teknologi Engineering Matematik ini adalah pendekatan STEM kemudian yang biasanya yang kita gunakan adalah Student Centered Abroad pendekatan terhadap berpusat pada siswa kemudian scientific yang ketujuh kita ketikkan angkanya saja kalau di SMK biasanya adalah scientific atau STEM di sini berikutnya nah ini adalah model model pembelajaran di sini banyak sekali ada 70 model misalnya model yang disarankan di SMK ini ada 6 model yaitu model pembelajaran Discovery Learning Inquiry terbimbing model pembelajaran Project Based Learning kemudian pembelajaran Production Based Training dan seterusnya ada Teaching Factory ketikkan angkanya saja nah Bapak Ibu bisa melihat di sini ya Control Home nah inilah RPP nah jadi ini Bapak Ibu ini ada Discovery Learning Jigsaw dan apa saja ini ada 70 ya 70 model silahkan Bapak Ibu untuk melihat nah tinggal ketikan angkanya saja nanti oke berikutnya ini adalah metode metodenya ada kurang lebih 35 nah silahkan dipilih sendiri 1 2 atau 3 maka dari itu kalau metode kemudian model sintaknya pendekatannya tujuan pembelajarannya nanti akan muncul secara otomatis walaupun Bapak tidak tahu apa sih yang disebut sintak dari pembelajaran penemuan atau Discovery Learning nanti akan muncul secara otomatis apa yang harus dilakukan guru kalau mengambil program model seperti ini oke lanjut nah mengamati menanya mengumpulkan informasi menalar ini adalah ciri-ciri pembelajaran abad 21 ya bertanya mengamati dan seterusnya ini saya buat umum supaya apa Bapak Ibu bisa memakai mata pelajaran apa saja oke kemudian kegiatan PK peningkatan pendidikan karakter nah ini ada nasionalis silahkan dituliskan disini sendiri untuk KD1 3.1 dan seterusnya level dan seterusnya nah sampai disini konsep analisis KD dan terakhir adalah sumber belajar untuk konsep ini nanti biar analisis KD nya bagaimana konseptual C3 sebagai contoh adalah konseptual C3 berarti disini oke kemudian sumber belajar bila mana Bapak Ibu cocok dengan ini gak usah diganti gak apa-apa sudah jadi seperti itu oke lanjut saya langsung ke menu juga RPP jadi saya ulangi saya ingin ke menu kemudian menuju RPP semester 1 begitu klik langsung muncul nah inilah Bapak Ibu rencana pelaksanaan pembelajaran nah ini langsung muncul secara otomatis ya nah tinggal kita mau apa ya kita cukup mengetikkan disini Bapak Ibu kelihatannya ini jorok Bapak Ibu kotor tapi nanti yang di cetak hanya yang ada di putih saja disini paham Bapak Ibu ya oke saya ingin mengetik mencetak angka KD1 dan KD maaf KD1 berpasangan dengan 19 maka 3.1 berpasangan dengan 4.1 nah seandainya saya mau mencetak KD2 berarti KD2 berpasangan dengan 20 maka dia akan berupa semuanya Bapak Ibu nah misalkan kalau ini masih kosong Bapak Ibu tinggal dinaikkan saja set sebagai contoh nah maka dia akan hilang nah ini juga sama dinaikkan saja nah sebagai contoh nah kemudian tujuan pembelajaran dia akan ini rumusan semua ya akan discovery learning dia akan muncul ya ini rumusan semua ya oke kalau seperti ini cukup di nah gini kan ya terus dinaikkan lagi kalau terjadi masih loang-loang tinggal pelorotkan saja atau naikkan nah sudah selesai nah kemudian Bapak Ibu di pertemuan 1 ya model pendekatan metode langkah ini sudah muncul otomatis oke ya kemudian pertemuan 1 nah di pertemuan 1 itu ada orientasi orientasi ini bukan rumusan Bapak Ibu ini bisa dirubah sendiri sesuai dengan Bapak Ibu kalau cocok pakai saja kalau tidak cocok dirubah sendiri motivasi mengkondisikan dan seterusnya dan seterusnya kegiatan intinya apa nah Bapak Ibu bisa dilihat di kegiatan inti kegiatan inti ini adalah di sini ini mengambil dari materi nah seandainya saya ingin nambah di sini Bapak Ibu ini saya hapus maka dia akan hilang nah seandainya ini saya ketikan bintang sebagai contoh bintang bla 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 kemudian alt enter bintang lagi sebagai contoh bla 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 kemudian saya alt enter atau enter, maka dia akan muncul di sini otomatis kalau ingin nambah secara manual nah tinggal nanti, kok ini kan tidak muncul, kita pelorotkan saja nah muncul semuanya, oke kemudian panduan, sintak model nah inilah bapak ibu akan muncul secara otomatis, apa yang harus dilakukan guru dan apa yang harus dilakukan murid, nah itu kemudian prosedur dan seterusnya dan seterusnya ini sudah muncul dan kegiatan penutup juga sudah muncul, kalau ini ini bukan rumusan bapak ibu, bisa dirubah sendiri, sesuai dengan kondisi sekolah itu masing-masing kemudian yang kedua, pertemuan kedua ketiga dan sampai ini enam satu kade bapak ibu kita biasa bayangin, satu kade itu harus satu RPP padahal satu kade itu bisa berapa kali pertemuan sebagai contoh, saya di sekolah dikasih delapan jam sehari untuk mata pelajaran itu padahal saya satu kade itu ada 16 jam, berarti saya dua kali pertemuan, maka satu RPP itu dua kali pertemuan nah ini saya buat sampai enam kali pertemuan ya, enam kali pertemuan silahkan kalau hanya dua pertemuan maka pertemuan ke tiga dan seterusnya gampang sekali yaitu kita kita hidden pertemuan empat, pertemuan lima kita hidden, bagaimana kita blok seperti ini ya, kita blok seperti ini oke nah ya nah disini kemudian kita klik kanan ada hidden maka semuanya akan hilang nah tinggal sekarang bapak ibu kita mencetak nah sebelum kita mencetak kita lihat soalnya baik bapak ibu misalkan ini adalah soal isian padahal di nomor satu tadi saya ingin nomor satu ini saya ubah nomor satu saya enter maka disini akan berubah nah tadi sudah saya isikan banyak apakah benar berubah ya disinilah bapak ibu ada Anton Basuki nah tinggal di pelorot gitu saja ini misalnya saya mau mengeluarkan soal nomor tiga maka saya ketik angka tiga ini saya nomor lima ini saya nomor empat sebagai contoh nah maka dia akan berubah secara otomatis nah selebihnya tinggal kita hidden bapak ibu misalkan klik kanan hidden nah ini kemudian pilihan ganda pun juga begitu jadi kalau saya mau memilih nomor ini nomor satu maka soal itu nomor satu yang muncul nomor dua maka soal nomor dua itu yang muncul ini nomor lima maka nomor lima itu yang muncul inilah bapak ibu kemudian nah kalau sudah kita buat seperti ini sebagai contoh ini ada sepuluh nah kunci jawaban juga akan otomatis ngikut ya kalau ada enam ya enam kalau ada lima ya lima kita hidden saja ya nah kemudian kunci jawabannya pun juga begitu kalau ada sepuluh sepuluh dia akan muncul dan seterusnya ini adalah bentuk jurnal memang kosong biarkan saja itu hanya lampiran dan terus disini kemudian verifikator adalah kajur masing-masing atau kawan yang dianggap yang apa yang utama kemudian disini AAAA selama setiaunong ini adalah contoh bahwa nama saya sudah masuk disitu dan ini adalah wakil kepala sekolah dan ini kepala sekolah begitu kita cetak kontrol P begitu bapak nah inilah bapak jadinya ini ada 14 halaman bayangkan kalau kita membuat RPP secara manual GEMPOR betul-betul GEMPOR tapi dengan adanya APEMKISLAMET ini tidak menutup kemungkinan kemudahan itu tidak didapat tinggal export mau jadi PDF boleh mau jadi PDF dan seterusnya boleh misalkan seperti itu nah ini ada permasalahan di PDF saya sehingga not responding ini saya tutup oke bapak ibu nah kemudian iya 5 menit nah inilah RPP-nya sudah jadi bapak ibu sehingga saya cukupi sekian ya mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas silahkan bertanya terima kasih bapak ibu selamat menikmati bapak ibu iya iya j Baik, Bapak Akan saya tayangkan Ya Saya share lagi Ya, ini Bapak Jadi, di sini ada Banyak Ada cover Ada buku kerja Pembagian tugas mengajak, program semester Analisis SKL Sebagai contoh seperti itu Nah, kemudian Ada RPP, semester 1, semester 2 Semuanya ada Gitu, Bapak Dari mulai persiapan, pelaksanaan Sampai analisis, itu ada semuanya Nah, dan ini gratis, Bapak Jadi, ya Monggo, monggo Oh, baik Akan saya sampaikan Baik Ya, baik Di chat Oke Ya, ya Monggo Ada Tapi, hanya sedikit Pak Tapi, tidak semua Di data master ini Ada makro Hanya ada bagian tertentu Yang makro Memang Secara defaultnya Saya tidak aktifkan Makronya Kenapa? Karena apa? Itu Vanagri itu Pekerjanya melalui Pekerjanya makro Jadi, menghindari virus Jadi, menghindari virus-virus itu Makanya Bawanya tidak Dienablekan Nah, kalau ingin Nenablekan Ya, dienablekan Nanti di option Di sini Di file Kemudian option Itu ada Ya, option ini Nah, nanti Silahkan Makronya Di aktifkan Atau langsung Klik di situ Nah, bisa Itu, Bapak Ada sebagian yang Tapi, secara 90% Itu pakai Excel biasa Ya, oke Bapak Bisa, Bapak Nah, ini perlu diketahui Saya membuatnya ada Di office 2013 Di office 2013 Jadi, kalau di downgrade Office 2010 Atau 2007 Bisa Hanya ada kekurangan Karena namanya Downgrade Ya, seyokjanya Pakai office 2013 Gitu Tapi Bisa Untuk 2007 Maupun 2010 Bisa Begitu, Bapak Link sudah saya share Silahkan Ya 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 Mongga, Bu Bisa 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 iya ibu jadi begini untuk kita lihat lagi disini nampak ibu ya ditampilan nah ini ini misalnya 3.1 pada semester 1 ya nah 3.1 itu tinggal maksud ibu saya yang saya nangkap bahwa 3.1 itu ada komponen yang lain-lainnya 3.2 3.4 dan seterusnya begitu apa gimana bu ya nah iya saya ini masih masih belum belum paham ini ya intinya begini bu intinya adalah ini menuliskannya adalah KD KI 3 kompetensi inti 3 adalah pengetahuan 3.1 ya ketik di 3.1 3.2 ya disini dan seterusnya nah gitu saja nah ini mau ditampilkan ya silahkan ke semuanya berarti nanti 3.1 ada poinnya sebagai contoh ini saya copy ibu ya ctrl C sebagai contoh kemudian disini ada saya al enter berarti nah disini nanti ada nah kemudian nah oke saya matikan berarti nya nah kemudian 3.3 juga sama maksud ibu apakah begitu ctrl C kita letakkan disini al enter ctrl V nah sebagai contoh seperti ini bu nah jadi nanti begitu nanti 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 n akan bebas Oh tidak silahkan ini bukan rumusan ya yang ini Oke mungkin ada lain Hai Oke terima kasih oke baik kalau memang masih ada lagi ya saya tutup saya ibu ya Bapak dan Ibu hebat Ibu guru hebat terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk selanjutnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan atau penjelasan kami yang kurang jelas saya mohon maaf dan saat kiri terima kasih dan selamat sore hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati shalam selamat menikmati